Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gobrak Group kami keluarga besar Gobrak Group mengucapkan selamat hari raya idul fitri minal aidin wal vaidin untuk teman-teman semua ya mohon maaf lahir dan batin kali ini kita akan mereview cara pasang timing belt untuk mobil carry extra lor itu tadi topnya teman-teman ya ini bearingnya caranya gampang lor setelah topnya pas ya caranya semacam ini lor gampang aja nah kita pegangnya untuk buli askrug kita paskan untuk buli open ask nah ini semua inginnya lor gampang banget ternyata bukan hal yang sulit lor ya setelah topnya pas ya nah untuk penyetelan ini lor ini yang disetel bearingnya lor ya bearing balan nah gitu lor ini kita longgarkan aja langsung turun lor nah langsung kenceng teman-teman ya dan usahakan jangan terlalu kenceng lor harus bersepasi ya sekitar spasinya sekitar 1 cm atau 1,5 cm tidak apa-apa nanti kalau terlalu kenceng itu sangat berbahaya teman-teman ya bisa cepat putus dan di bearing cepat rusak caranya cuma semacam ini lor gampang aja jadi untuk teman-teman yang mau bongkar pasang cek temping sendiri bisa caranya gampang aja bongkar pasangnya juga gampang jadi setelah kita setel jangan terlalu kenceng baru ini dikencangkan lor ya untuk bautnya ini baut bearing atau baut setelan juga sama ini bautnya penokan as juga dikencangkan nah setelah itu baru kita tutup untuk decknya tutup timing lor ya tenang ya lor gampang-gampang ini kita cek timingnya sambil mengganti water pump lor ya karena bunyinya sangat kasar ternyata setelah kita analisa water pumpnya rusak dan terjadi bocor juga lor ya dari water pump ya baru setelah ini bautnya keliling lor baut sepuluhan ya kita pasang tenang lor telan-telan aja yang penting pasti pron vapor ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjf go Wiz gun jangan lupa dikencangkan lho ya karena ini kalau enggak kencang nanti bisa jatuh di jalan lho kena getaran mesin lama-lama bisa lepas ya untuk bautnya askrug atau menschap trankshaft ini belakangan lho sambil dipasang pulley-nya ya puli vanbell selamat menikmati untuk bautnya krankshaft baru kita pasang bersamaan dengan puli nya lho ya puli vanbell jangan lupa ini dikencangkan lho ya karena ini harus betul-betul kenceng lho ini coba kita putar satu putaran lho ya ada benturan apa enggak harus di cek lho satu putaran ada benturan apa enggak oke sip setelah ini kita pasang puli nya lho kita pasang puli nya kipas ya kipas kipas radiator nah kita luruskan ini mari kita pasang bersamaan dengan kipasnya lho jadi harus betul-betul posisi lurus untuk lubangnya harus diatas biar penak lho semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati